Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu peserta LLC atau Life Learning Club Kelompok Pembelajar Untuk kita berkarakter berwajah beriman dan bertakwa Untuk bekal kita nanti baik di akhirat ataupun di dunia Karena disini adalah wadah atau kelompok pembelajar Baik kita bersyukur Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian Sahabat-sahabat-sahabat sekalian Bisa berkumpul kembali ya di acara LLC yang kesekian Saya Agus Prayitno akan membawakan acara satu jam setengah Ini nanti narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita Yang saya biasanya panggilnya Mas Moon ini Karena kalau di LLC itu agak beda Jadi kita nyebutnya Mas, Mbak, Kakak, Kakek, Nenek, Adik, Abang Jadi santai, kestaraan kalau di LLC Beda dengan ikon yang hari Senin Dan saya sampaikan juga salam dan salawat kepada tujuan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W. Bapak-Ibu sekalian Saya waktu ditunjuk ini kan berapa jam yang lalu Saya ditunjuk jadi moderator beliau ini Karena supaya relatif, karena supaya sama nih Sebenarnya saya juga baru menyadari bahwa Saya punya kawan yang Masya Allah ya Jadi banyak pembekalan dia Tempaan dan bisa kita sharing Saya baru ketemu beliau beberapa minggu yang lalu ya Mas Moon ya Dan beliau kita bersyukur nih Minggu lalu, hari minggu kemarin itu baru dilantik jadi dokter Dan dokternya itu sempurna Alhamdulillah, empat ya Jadi di Universitas Elangga Jadi nanti kita bisa mengkaji Kali ini kita bicara tentang kekuatan doa Nah sebelum ke arah sana Izinkan saya Untuk mengawali Dengan yang beragama muslim Tempat-tempat semalah Yang beragama lain untuk menyesuaikan Bismillahirrahmanirrahim Baik Bagi manusia yang beragama Pasti mengakui adanya Tuhan Pencipta alam semesta dan seisinya Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya Tidak terlepas dari doa Karena meyakini bahwa yang mengatur kehidupan kita adalah Tuhan Namun terkadang dalam berdoa Sering kita menganggap doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan Pertanyaannya Apakah benar doa kita didengar dan dikabulkan Tuhan? Bagaimana agar doa-doa kita agar dikabulkan oleh Tuhan? Tentu Anda ingin tahu kiat-kiat agar doa-doa kita dikabulkan Tuhan bukan? Baik Bersama kali ini narasumber Sebelum saya sebutkan namanya Beliau ini teman kuliah saya sebenarnya Dimana ini? Dr. Hewan juga beliau Beliau belarnya panjang ya Ada Dr. Haji Dr. Hewan ya MM Dan beliau lahir 56 tahun yang lalu Beliau memiliki seorang istri dan dua anak Dan juga beliau sekarang Mohon maaf untuk bisa di-mail ya Saya tutup Mohon maaf ya saya unmute semua Supaya suaranya Mohon maaf untuk di-mute Mohon maaf ya saya mute Silahkan dokmu juga bisa ya nanti Ya baik Mohon maaf ya saya mute semua Supaya suaranya tidak ada diskursi Baik Saya teruskan Beliau terakhir riwayat pendidikan Baru hari minggu kemarin Masih Masih terasa gelar doktornya nih Di Universitas Erlangga Surabaya Selamat ya Mas Kemudian beliau juga Apa Meliki gelar studi magister manajemen Di Jakarta Kemudian Dr. Hewan Di Kedokteran Hewan Di lulus Tahun 90 91 Dan Beliau SMA SD semua di Yogyakarta ini sepertinya Kemudian riwayat organisasi Sampai 2018 Sampai sekarang Beliau sebagai presiden Atau ketua umum Pengurus besar Perhimpunan Dr. Hewan Indonesia Yang Masya Allah Saya kemarin kesana itu Selama Kalau tidak salah 68 tahun ya Mas Moon ya Itu gak pernah Ceritanya itu Punya rumah sendiri Atau gedung Dalam waktu 2 tahun Beliau Punya kiat Bisa Apa namanya Memiliki gedung sendiri Rumah sendiri BDAI Dengan berbagai macam Perangkatnya Dan itu sangat modern banget Saya takjub banget kemarin Dan itu tanpa utang Jadi hanya mengandalkan Kekuatan pertama adalah doa Dan kekuatan teman-teman Saya lihat silaturahminya Luar biasa beliau Nanti akan sharing Bagaimana Kisah beliau Dan beliau juga Seorang pengusaha Rupanya ini Dia memiliki beberapa Apa namanya Perusahaan ya Sebagai komisaris Di PT Global Direktur di PT Sel Punca Komisaris Utama PT Pengeriner Dan ketua pembina Lembaga Sertifikasi Profesi Dan pernah juga Beliau sebagai ini Sebelumnya Tahun 2010 Pernah Direktur Marketing Di Indofarma Jadi beliau adalah Sangat multitalenta Yang saya perhatikan Karena dari mahasiswa Akan sama-sama Termasuk beliau Pernah jadi mahasiswa Teladan waktu Di Jogja Dan pernah Apa namanya Dapat penghargaan Sebagai dokter hewan Inspiratif Tahun 2020 Dapat award Ahmad Damhori Dan beberapa Riwayat publikasi Ilmiah Banyak diterbitkan Di kalangan Baik veteriner Ataupun pemberhati Dunia kesehatan hewan Ataupun umum Dan beliau memiliki Motto hidup Yang pertama adalah Sebaik-baik manusia Adalah manusia yang Bermanfaat bagi manusia Dan yang kedua Berkarya untuk Mencari kebaikan Di dunia Dan untuk Mempersiapkan Bekal di akhirat Hingga Akhir hayat Baik kita Sambut Bapak Mas Mun ya Saya bilang Bapak dokter Hewan Muhammad Munawar Kami bersilakan Mas Mun Karena kita santai aja Mas Mun Mas-mas aja Kalau LLC Kita santai Seperti kakak adik Baik Silahkan Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah, Allahumma shuliala sayyidina Muhammad wa'ala li sayyidina Muhammad. Kakak-kakak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang saya cintai di LLC ini, mari kita pertama bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan nikmat yang tiada henti-hentinya, kita selalu mendapatkan dari Allah SWT. Pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Agus, sahabat saya sejak kuliah dulu, dan Alhamdulillah dipertemukan lagi sama Allah SWT karena sudah cukup lama saya tidak berjumpa beliau. Ternyata memiliki komunitas yang luar biasa. Hari ini saya diundang untuk menyampaikan paparan yang telah disampaikan tadi prolognya oleh Mas Agus. Sharing ini, saya yakin-yakinnya ini adalah sharing. Tidak ada rasa ujung, rasa bangga diri, tidak ada. Ini hanya sharing dalam menjalani masa kehidupan. Baik, saya akan mulai langsung saja dengan paparan saya agar acara ini segera bisa kita tuntaskan. Jadi pada kesempatan ini saya mohon izin judul daripada presentasi saya ataupun sharing saya ini adalah Kekuatan mencapai sebuah tujuan dengan disertai tangan Tuhan atau Allah SWT. Ini materi yang akan saya sampaikan. Saya mohon waktu mungkin kurang lebih satu jam ya Mas Agus ya. Ya benar, nanti setengah jam kita tanya jawab. Baik, baik. Jadi ini yang mau saya paparkan. Ini kok enggak mau di-clip. Kita akan coba lagi. Ini pertama kali saya mendapat amanah. Jadi moga-moga apa yang saya sampaikan ini nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, sudah kelihatan ya Mas Agus. Sudah kelihatan Mas Agus? Oke, oke. Baik. Jadi poin presentasi ini yang saya sampaikan adalah Pertama, semua orang beragama meyakini adanya Tuhan. Yang kedua, kita yakin bahwa Tuhan ini mengatur alam semesta dan seisinya. Mohon maaf untuk bisa di ini, dibuka semua. Ininya. Ini. Makanya di ini. Maksud saya, maksudnya di slide show. Slide show-nya. Ya, ya, oke. Baik. Jadi ini. Yes. Ya adalah, manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kemudian Tuhan akan memulai permintaan manusia melalui doa-doa yang dipancarkan. Kemudian bagaimana cara berdoa agar doa-doa kita digaburkan oleh Tuhan. Kemudian tidur dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian yang terakhir, bersyukur dan akan menambah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, saya yakin insya Allah semua yang mendengarkan paparan saya ini adalah semua orang-orang yang beragama. Baik itu agama Islam, agama Buddha, atau agama Kristen, patolik. Semua yakin dengan adanya Tuhan. Kalau di Islam, Tuhannya adalah Allah. Ini yang harus kita yakinin bersama. Karena kalau kita tidak meyakini dengan adanya Tuhan, maka ini jadi beda ceritanya. Karena kita dengan adanya Tuhan, kita meyakini adanya sebuah kekuatan di luar daripada kekuatan kita. Itulah kekuatan Tuhan. Jadi hari ini kita yakin semuanya bahwa kita beragama dan kita yakin adanya Tuhan. Tuhan itu tidak layak untuk disekutukan dengan apapun. Artinya Tuhan itu kalau bahasa Indonesia-nya bisa cemburu. Kalau Tuhan itu disamakan dengan yang lain. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan itu tidak bisa disekutukan dengan apapun. Ini yang harus kita yakini. Sehingga siapa yang berkeyakinan ada selain Allah atau selain Tuhan bahwa oh ada selain Tuhan yang bisa menciptakan. Ada selain Tuhan yang bisa memberikan rezeki. Dan juga ada selain Tuhan yang bisa mengatur alam. Maka ini sudah sebutnya bahwa kita telah menyentuhkan Tuhan. Telah menyentuhkan Allah. Jadi jangan sekali-sekali membuat nyampaikan bahwa yang memberi rezeki saya ini adalah perusahaan saya. yang memberi rezeki saya ini adalah orang tua saya. Itu salah. Yang memberi rezeki itu adalah Tuhan atau Allah. Sehingga janganlah kita sekali-sekali menyekutukan Tuhan atau Allah itu disamakan dengan sesuatu. Itu tidak boleh. Sesungguhnya Allah adalah yang sudah menerbitkan matahari dari timur maka terbitlah kendulamlah dia dari barat. Oleh karena itu tidak mungkin ada orang yang bisa menyamakan kekuatan daripada Tuhan. Ini yang harus dipahami. Kemudian di dalam ciptaan Tuhan ini berbagai macam. Kalau dihitung mungkin tidak bisa dengan jari. ciptaan Tuhan itu ada miliaran yang ada di dunia. Bahkan mungkin lebih dari miliaran. Mungkin ada kita tidak pernah tahu ada makhluk-makhluk lain yang ciptaan Tuhan yang kita sendiri tidak pernah atau belum pernah melihat. Namun Allah Maha Maha Sempurna Allah itu menciptakan manusia satu-satunya ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Pertanyaan siapakah manusia itu? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi. Kenapa? Karena hanya manusialah yang dilengkapi dengan akal dan fikiran. Tidak ada makhluk di dunia ini selain manusia yang diberi Allah akal dan pikiran. Sehingga manusia ini bisa berpikir dan bisa berakal. Nah kemudian Tuhan itu Allah itu akan memenuhi permintaan manusia melalui doa yang dipanjatkan. Allah sudah berjanji berdoa lah kepadaku masih akan kukabulkan. Nah kadang-kadang kakak-kakak adik-adik mbak dan mas kadang-kadang berpikir mana ini saya sudah berdoa tiap hari saya sudah sholat kaljut tiap hari tapi doa saya tidak pernah dikabulkan. ada tiga syarat bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama doa yang dibayar kontan. Doa saat itu langsung dibayar saat itu. Ada doa yang ditangguhkan. Ditangguhkan itu diberinya tidak saat itu. Yang ketiga doa yang diganti dengan apa yang menurut Allah itu lebih baik. Jadi ada tiga macam doa yang dikabulkan. Tapi yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Berdoalah kepada aku misalnya dengan berendah diri dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah aku ini tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Artinya berdoa itu ada tata caranya. Seperti halnya kita mau menghadap presiden. Itu pasti ada tata caranya. Dengan dua bar lagi berdoa kepada Allah. Allah yang menciptakan kita. Ini yang dipahami. Kemudian kita sudah paham cara berdoa itu bermacam-macam. Agama Islam dengan cara sholat. Agama Islam dengan cara membaca Asma'ul Husna. Demikian juga pasti ada. Bagaimana cara berdoa orang Katolik, cara berdoa orang Hindu, cara doa orang Buddha. Pasti berbeda-beda. Tetapi tujuannya sama. Yaitu memanjatkan sebuah harapan kepada Allah, kepada Tuhan kita. Tolong cari tahu di mana, kapan sebenarnya sebaiknya berdoa itu. Di dalam Firmanullah sudah sebutkan, di dalam dua per tiga malam itu silahkan kamu berdoa. Itu kalau di Islam. Saya yakin di Buddha maupun di Katolik, di Hindu pasti punya cara-cara untuk berdoa. Karena kita semua ingin doa-doa yang kita panjatkan ini akan dikabulkan oleh Allah. Baik, saya lanjutkan. Ini agak mati, enggak mau jalan. Sebentar, masakut. Ini agak sedikit trouble. Ya, apa-apa? Saya share lagi. Sudah ya, mas? Sudah. Sudah, baik. Tapi belum ini, belum share ya? Belum. Belum. Ini saya share lagi. Baik, sekarang sudah. Sudah? Sudah. Baik. Jadi, Allah itu mahatau dengan apa yang terbaik untukmu. Jadi, terkadang pada waktu kita berdoa, kita ini terkadang kamu mungkin berpikir bahwa segala sesuatu itu tidak berjalan sesuai harapan. Tapi kamu lupa bahwa Allah itu telah mengatur segalanya dengan benar. Artinya, kita harus ridho dengan apa yang ditatang oleh Tuhan. Ridho itu artinya menerima dengan lapang dada. Ridho itu artinya menerima dengan sukacita. Itu namanya ridho. Nah, bisakah kita ini menjadi orang yang ridho? Nah, ini pertanyaannya. Oleh karena itu sebagai manusia kita dituntut bahwa setiap kali kita berdoa itu bukan berarti kita mendiktir Tuhan. Bukan berarti kita menyuruh Tuhan. Tapi kita memohon keridhoannya oleh Tuhan. Kemudian, saya lanjut lagi. Ini yang perlu ditamkan. Perlu ditamkan. bahwa di dalam doa yang sudah kita sudah ya Pak Tuhan ya Pak Tuhan ya Pak Tuhan ya. Jadi selain lain ridho kita ini harus bersyukur setelah kita ridho kita bersyukur. Karena dengan bersyukur itu Allah akan menambah nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Namun apabila kita tidak ridho atau kufur dengan nikmat kita maka Allah sudah mengatakan bahwa azabku akan sangat pedih bila engkau mengingkari nikmat-nikmat yang telah kuberikan padamu. Oleh karena itu kakak-kakak semua adik-adik dan mas-mas setelah kita menerima apa menjadi ketetapan Allah maka kuncinya satu maka kita harus wajib bersyukur. Wajib bersyukur. Sebenarnya saya menerima satu satu oke nah inilah Bapak Ibu sekalian kakakku mas-masku yang saya cintai dan saya banggakan jadi itu hal-hal yang pernah yang saya perlu sampaikan itulah syarat-syarat kita bila kita ingin doa-doa kita dikabulkan. Nah disini saya akan sampaikan pengalaman-pengalaman rohani saya pengalaman rohani perjalanan hidup saya yang berkaitan dengan doa pertama saya ingin sharekan kepada teman-teman mengenai nampak ya Pak Agus ya masuk ya kelihatan Pak Agus baik jadi beberapa kisah-kisah nyata dalam berdoa di dalam perjalanan hidup saya jadi yang akan saya sebekan disini doa saya saat menjalankan ibadah haji tahun 2005 kemudian doa saya saat pada saat saya menjadi Direktur PT Indoparma doa saya saat anak saya sakit endometritis doa saya saat ingin menjadi Presiden PDHI tahun 2018 doa saya saat ingin mewujudkan rumah PDHI dan doa saya saat saya ingin lulus program dokter di dalam doa saya pada saat perjalanan ibadah haji tahun 2005 di sana saya yakin bahwa baik tuloh itu adalah tempat suci tempat semua orang yang ingin memandatkan doa pada saat saya ibadah haji saya berdoa empat hal ya Allah saat ini saya sedang berada di baik tulohmu di rumahmu yang suci saya berdoa dan bermunajat kepada jadi pada saat berdoa itu tidak perlu pakai bahasa Arab doa itu bisa disampaikan dengan segala macam bahasa namun harus yakin bahwa kita ini sedang bicara dengan Allah kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah sepulangku haji ini ya Allah mohon engkau berkenan pertama meninggikan derajatku pada saat itu saya masih menjadi seorang manager marketing jadi saya mohon Allah meridui saya meninggikan derajat saya kemudian ya Allah undanglah aku ke baik setiap tahun untuk bisa beribadah umrah yang keempat ya Allah izinkan aku untuk bisa membangun sebuah masjid yang keempat ya Allah izinkan aku bisa bermanfaat bagi orang yang lebih banyak nah apa yang terjadi Bapak Ibu Mas-Mas dan Mbak-Mbak sekalian saya haji tahun 2005 kemudian saya pulang tahun 2006 Allah menjawab doa saya saya diberi jabatan sebagai seorang direktur marketing yang saya sebelumnya sebagai manager SPD atau level manager marketing pada saat saya pulang haji saya masuk kantor langsung diminta untuk ikut fit and proper test karena ini BUMN maka yang mengesahkan direktur adalah menteri BUMN saat itu saya benar-benar kaget karena di meja saya ada satu undangan untuk mengikuti fit and proper kami kami mengikuti perjalanan fit proper itu dengan segala macam doa doa saya selalu saya ikut saya selalu menyampaikan kepada Tuhan kepada Allah ya Allah kalau memang jabatan ini banyak manfaat buat saya dan keluarga dan masyarakat di Indonesia maka percepatlah agar segera datang kepada saya namun sebaliknya ya Allah bila jabatan ini banyak dengan motor maka jauhkanlah ya Allah dari saya namun akhirnya pada saat selesai fit and proper test di dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS saya dipilihlah oleh Bapak Menteri BUMN waktu itu adalah Bapak Sugiarto saya diberi jabatan sebagai direktur marketing dengan masa jabatan tahun 2006 sampai dengan 2010 ini Allah telah mengabulkan doa saya Allah meningkatkan derajat saya menjadi lebih tinggi kemudian doa yang kedua doa yang kedua adalah Ya Allah saya berdoa kepada Allah bahwa saya pengen diundang untuk bisa pergi ke bayi Allah setiap tahun satu kali dengan rezeki yang telah kami terima dari Allah yang berlipat lipat akhirnya saya ingat pada waktu saya akan pergi haji itu saya harus menjual mobil saya harus mengikhlaskan segala harta saya untuk pergi haji tapi ternyata Allah telah memberikan penikmatan yang luar biasa saya mendapatkan income yang jauh lebih besar daripada saat saya menjadi seorang manager sehingga saya mempunyai kemampuan secara finansial untuk dapat pergi menjalankan ibadah umroh setiap tahun ini menjadi nikmat yang saya telah terima dari Allah kemudian nikmat yang kedua di dalam waktu kita haji juga telah memohon kepada Allah ya Allah berilah kesempatan saya untuk dapat membangun sebuah masjid Alhamdulillah kami telah bisa diberi rezeki sehingga kami bersama-sama dengan keluarga saya dengan istri saya mampu mewujudkan sebuah masjid yang Alhamdulillah berdiri di daerah Arjawinangun dan kita beri nama masjid Rautuh Al-Munawaruh ini kenikmatan yang ketiga kemudian kenikmatan selanjutnya doa yang telah dijawab oleh Allah adalah pada saat saya setelah selesai menjalankan ibadah haji salah satunya adalah saya berdoa kepada Allah saya kembali ke Baitullah dan berdoa lagi di saat umroh saat itu saya masih menjadi marketing direktur Ya Allah berikan kesempatan kepada aku dan berikan ritumu saat saya akan berhenti menjadi direktur karena saya ingin membangun sebuah perusahaan sendiri agar lebih bisa bermanfaat kepada orang yang lebih banyak Alhamdulillah pada tahun 2008 saya sudah memulai usaha dan perusahaan itu hingga kini masih ada dan sudah berusia kurang lebih 13 tahun ini nikmat yang telah saya terima kemudian setelah itu setelah itu saya mendapatkan cobaan anak saya anak saya didiagnosa oleh rumah sakit hospital maaf ini saya bolak-balik karena ini tidak tahu kenapa anak saya sakit dan didiagnosa bahwa harus melakukan terapi yang sangat membutuhkan cukup dana saat itu saya berdoa kepada Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Ya Allah yang penyembuh berilah kesembuhan kepada anak kami berilah kesehatan kembali kepada anak kami sehingga inilah adalah satu bukti juga bahwa doanya insya Allah Alhamdulillah sampai hari ini anak saya diberikan kesehatan sehingga bisa beraktifitas kembali sesuai dengan teman-temannya yang ada kemudian doa yang berikutnya adalah pada saat saya ingin menjadi petua umum atau presiden PDHI presiden dokter hewan di Indonesia disini saya setiap hari memanjatkan doa kepada Allah Ya Allah saya ini seorang dokter hewan saya ini ingin membawa proses profesi saya ini menjadi profesi yang lebih baik dan lebih bermartabat Ya Allah bila kau berkenan jadikanlah saya menjadi seorang ketua umum atau presiden PDHI bila hal ini baik bagi kami bagi keluarga kami bagi profesi kami maka percepatlah Ya Allah untuk segera mendapatkannya disini kami berdoa dengan seyakin-yakinnya sehingga dengan cara seperti ini kita tidak pernah akan tercewa bila doa kita ini tidak dikabulkan karena pasti Allah memiliki memiliki hal yang lebih baik bagi kita ya bagi kita ini yang harus kita yakin yang terakhir ini ada satu lagi pada saat saya sudah menjadi Ketua PDHI saya memanjatkan doa kepada Allah Ya Allah organisasi kami ini telah berumur 68 tahun namun hingga saat ini organisasi kami ini belum punya tempat kantor yang permanen sehingga saya memunajar kepada Ya Allah berilah kemudahan kami untuk bisa menyatukan para dokter hewan di Indonesia agar mampu mewujudkan sebuah rumah Alhamdulillah rumah ini dalam waktu tidak lebih dari dua tahun telah terkumpul sebuah dana yang cukup karena rumah ini ternyata harganya kurang lebih dua miliar namun dengan kekuatan doa dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kemudahan maka Alhamdulillah rumah ini sudah terwujud menjadi rumah kebanggaan dari para dokter hewan di Indonesia dan ini karena kemampuan kita untuk menyatukan dokter hewan di Indonesia untuk bergotong royong untuk mewujudkan rumah ini ini salah satu atau beberapa hal yang doa yang telah saya panjatkan kepada Allah kemudahan yang terakhir yang baru saja tadi Mas Agus menyampaikan Alhamdulillah saya berhasil menyatakan studi program S3 Doktor dengan segala upaya yang sudah saya lakukan dan dengan doa yang tidak pernah putus karena pada saat ini saya harus melalui berbagai macam ujian mulai dari ujian proposal ujian kualifikasi kualifikasi hadil penelitian ujian terputuk ujian terbuka Alhamdulillah sudah kita jalanin bersama semuanya dan Alhamdulillah kemarin pada tanggal 7 Maret mendapatkan satu prestasi menjadi wisudawan yang terbaik dan mendapatkan penghargaan dari Universitas Air Langga ini hal-hal yang penting bagi kita semuanya bahwa di dalam perjalanan hidup ini memang tidak bisa terlepas dari yang namanya doa nah doa-doa yang saya sampaikan tadi adalah yang saya selalu saya selalu panjatkan kepada Allah karena kita yakin semuanya bahwa hanya kepada Allah kita akan kembali dan di dalam Islam sudah selalu disampaikan sesungguhnya sholatku ibadahku hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta Allah karena itu kakak-kakakku adik-adikku mas-masku mbak-mbakku kita harus yakin bahwa Allah adalah tempat kembali kita dan tempat kembali kita itu adalah salah satu tempat yang dicita-citakan oleh semua manusia karena itu moga-moga dengan kita percaya kepada Allah insya Allah perjalanan hidup kita bila selalu disertai dengan tangan Allah maka semuanya akan menjadi lebih mudah dan pertama kita tidak akan pernah kecewa karena merasa doa kita tidak terkabul kita tidak berlalu sombong karena semua yang terjadi itu atas izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita harus yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita sebagai penutup Alhamdulillah semoga sering ini bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada salah kata dan saya tekankan disini ini bukan sebuah ujuk namun ini adalah sebuah sharing yang insyaallah bisa bermanfaat bagi kita semua wabillahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Moon Alhamdulillah kita apresiasi perjalanan kehidupan dari Mas Moon ini dan kita setengah jam ke depan atau satu jam masih ada waktu ini sepertinya setengah jam atau setengah jaman untuk sharing bareng dengan ini atau barengkali ada ini tadi di tengah-tengah kita hadir founder-nya LLC itu Pak Bang Eddie saya dibuka yang Eddie saya panggil Bang Eddie Eskandar terus sudah live beliau ya tadi tadi ada tadi ya mohon maaf ini tadi oke yang founder-nya LLC itu Bang Eddie Eskandar ya dan beliau juga termasuk founder EFT kita atau Emotional Freedom Technique baik silahkan bagi yang sharing untuk saya buka kesempatan untuk langsung satu penanya dulu silahkan ataupun sharing kita sifatnya karena ini belajar ya mas-mas bapak sekalian makanya kenapa kita panggil kesetaraan kita sama-sama untuk bisa membangun manusia Indonesia bisa berkarakter beriman dan berpakwa ini ada saya bacakan chatting dulu sebentar Pak Ketut terima kasih banyak sharingnya pengalaman doanya dok sungguh luar biasa mohon doanya agar undang-undang profesi dokter Hewan segera terwujud amin terima kasih amin amin di amin ini dokter Eli Supardi ini dokter Hewan ya dokter Eli banyak ini teman-teman sejawat semua ini selam kenal semua Mbak Ketut Pak Ketut yang lain silahkan mau langsung sharing ataupun bertanya sama beliau ini unik oh Mas Rahmat silahkan Mas Rahmat ya baik terima kasih Pak Dr. Agus ini saya dijinkan bertanya Pak Dr. Muhammad Menawara ini Pak Bang Bang Menawara santai aja kita anggap kakak adik iya jadi yang ingin tadi luar biasa sekali doa-doa dari Bang Menawara itu luar biasa di jabah sama Allah nah kira-kira ini kiat-kiatnya apa sih dari Bang Menawara istilahnya agar doa kita bisa dikabur sama Allah apakah ada waktu-waktu yang tepat untuk yang berdoa selain sepertiga malam diantaran dengan sholat atau ada amalan-amalan lain seperti apa gitu Pak baik-baik mungkin terus juga tips-tipsnya apa biar supaya doanya bisa cepat terkabul apakah ada amalan lain apakah biasanya sih kalau ini ada semacam jurus langitan sekarang kalau ibarat ada yang ada motivator bilang marketing langit dan langit istilahnya seperti itu mohon arahnya seperti apa terima kasih terima kasih Mas Rahmat jadi begini kalau saya boleh mengibaratkan kalau saya bicara mengenai bagaimana supaya kita ini contoh gambarnya rezeki kita ini tidak pernah terputus contohnya maunya begitu kan Mas Rahmat bayangkan sebuah Allah itu membutuhkan sebuah selang selang air di dalam selang air itu kalau itu selang air itu ditutup di depannya pasti berarti tidak mengotor ke depan tidak bisa keluarkan airnya ini artinya apa Mas Rahmat ini tidak bisa menjadi saluran rezeki daripada Allah artinya kalau dalam tanda petiknya Allah marah ini Rahmat ini dikandai rezeki kok tidak dibagikan artinya Rahmat ini kok tidak pernah sedekah tidak pernah membantu meringankan orang nah Allah dalam tanda petik marah ini maka ditutuplah doa-doanya dan rezeki-rezekinya jadi saya Alhamdulillah bisa melakukan yang namanya sedekah sedekah itu dengan berbagi apa saja tidak harus dalam bentuk uang tapi menjadikan orang yang diberi itu berbahagia orang yang diberi dan berbahagia itu adalah tempat kita untuk meminta doa kepada dia jadi ada istilahnya sedekah subuh istri saya selalu melakukan yang namanya sedekah subuh tolong setiap hari lakukan yang namanya sedekah saya katakan tadi sedekah itu tidak harus bentuk uang mas Rahmat punya baju kaos dua di rumah dikasihkan orang satu itu sudah sedekah mas Rahmat punya uang seribu dikasihkan 500 itu juga sudah sedekah artinya jadikan orang yang ditemui oleh mas Rahmat itu selalu merasakan bahagia jadi ada satu filosofi kebahagiaan seseorang itu karena bisa membahagiakan orang lain itulah kebahagiaan yang sesungguhnya tapi kalau kebahagiaan hanya dirasakan kita sendiri itu bukan seperti itu bisakah mas Rahmat menjadikan orang itu senyum ketawa karena mas Rahmat bisa enggak bisa bisa jadi tadi kan tanya tipsnya apa jadikan orang yang ketemu kita ini bahagia caranya banyak sekarang misalnya paling gampang ya gak keluar duit pada waktu Jumatan pasti semua sandal di masjid itu beratakan betul gak mau gak mas Rahmat bikin bahagia orang yang keluar dari masjid gampang kan tinggal sendalnya dirapiin menghadap keluar orang dateng tinggal pakai orang ini siapa yang ngatur sendal ini gak keluar ruang tapi semua orang yang keluar masjid itu akan senang karena sendalnya tata rapi pada waktu keluar masjid tinggal pakai jadi kuncinya tapi itu hanya salah contoh berbahagia itu bersedekah itu tidak harus memberikan uang tapi membuat bahagia orang membuat senyum orang itu sudah merupakan sedekah itu mas rahmat yang saya pernah saya lakukan ya gitu mas bagus ya maka cat dari mbak nurita mbak nurita ini juga terapi senior kita ini iya kadangkali mbak nurita ini ingin cerita ini silahkan mbak nur untuk bisa ngobrol sama mas mun bisa dibuka mbak nur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf saya tidak keluar videonya terima kasih mas agus mas mun luar biasa perjalanannya yang yang apa dengan kekuatan doa yang alhamdulillah saya hanya ingin sharing dengan dengan mas mun apa apa yang mas mun tadi ungkapkan itu memang saya rasakan seperti ada kekuatan ada kekuatannya itu memang saya ingin tahu dari mas mun apa yang menjadi kekuatan mas mun sehingga setiap doanya sering dikabulkan kalau saya sendiri ada suatu kisah saya menganggap kalau berdoa itu meminta kepada Allah itu kita punya sifat seperti anak-anak saja saya katakan gitu jadi gak usah mikir dikabulin apa enggak pokoknya yang penting minta ternyata Masya Allah setiap apa yang kita minta Allah cepat kabulin karena kita gak meragukan Allah dalam rangka meminta itu mas mun satu ketika mas mun saya itu di laptop saya karena waktu itu saya pernah mendapatkan mentor ibu bapak silakan apa yang bapak inginkan katanya dalam bentuk itu aja gambaran atau foto ambil di google kira-kira mobil apa rumah apa asal aja kasih saya itu ada mobil alphard saya temukan di google mobil alphard warna putih setiap saya buka laptop saya saya langsung doakan tapi tidak stres pokoknya doain aja gitu kan satu ketika suami saya mengatakan bahwa umi jangan pergi kemana-mana karena ada orang mau ngantar mobil alphard warna hitam katanya pas saya buka rumah saya kok ada mobil alphard warna putih dan persis gambarnya dengan dan persis mobilnya itu dengan gambar di laptop saya Masya Allah ternyata ada orang minjemin selama satu tahun mas mun jadinya satu tahun itu saya naik mobil alphard tanpa beli ada orang kaya katanya gak bisa ngurus mobilnya silahkan dipinjemin nanti kalau dia udah mampu diambil lagi tapi satu tahun gitu loh terus katanya gini kata suami saya umi kan kamu pengen naik turun alphard nih ada orang minjemin katanya terus kira-kira umi malu gak orang gak ada yang nanya kan di jalan mobil siapa bu yang penting naik turun alphard nah itulah mas mun yang saya ingin tambahan lagi dari mas mun ini yang betul-betul kekuatannya luar biasa terutama yang tadi sedekah mas mun tolong di perlebar lagi penjelasannya soal sedekah ya terima kasih mas mun baik aduh terima kasih ibu mbak nurita ya jadi sharing yang luar biasa yang penting kuncinya satu pokoknya kalau kita berdua itu yakinlah bahwa Allah itu akan mengabulkan tetapi kalau Allah tidak mengabulkan pasti Allah punya rencana lain ya yang kita lebih kita tidak tahu yang tahu adalah Allah nah ini yang diakinkan jangan istilahnya marah sama Allah Allah ini gimana sih saya sudah tiap malam tahajud tapi kok gak pernah dikabulkan ini nah itu tidak boleh tidak boleh karena kita harus selalu tidak boleh usmudon harus tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Allah tidak boleh disangka buruk Allah harus selalu disangka baik sehingga Allah ini akan memberikan kekuatan kepada kita ini ada yang menarik ini Pak Agus Pak Agus ujian apa yang pernah dialami dan sikap apa dan bagaimana menyikapinya ya Bapak Ibu Mas Bapak sekalian bahwa di dalam kehidupan ini Allah ini maha dan sangat maha mengatur umatnya jadi pertanyaannya pernahkah saya pernah menerima ujian oh pasti Allah itu pasti akan menguji hambanya ya karena Allah itu maha sempurna makanya bagaimana kita pada saat menghadapi cobaan ya karena kita sudah yakin bahwa di dunia ini kita ini kan kalau bahasa wayang kita ini kan wayangnya ya sudah ada apa istilahnya kalau yang apa apa Pak Agus dalang dalang nah wayang itu kalau gak ada dalangnya bergerak tidak bergerak nah kita ini identik seperti wayang makanya kita istilahnya pasrah dengan yang namanya Allah Tuhan kita yang dalam tanda petik seorang dalang mau diapain aja terserah dia nah oleh karena itu tips dalam menghadapi cobaan itu kembalikan kepada Allah bersabarlah dan kalau orang Islam sholat dalam menghadapi cobaan karena Allah ini akan mengatur kehidupan kita dan sudah tahu bahwa tidak ada satu daun pun jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan daripada Tuhan Allah kita ya jadi artinya bahwa kita pasrah di dalam menghadapi cobaan kita ya karena itu semuanya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu mas Agus jawabannya kemudian ini ada lagi yang Anggreni ya yang Anggreni ini kendala-kendala yang dihadapi Mas Moon dalam saat menyelesaikan studi S3 ini ini kayak sepertinya sama ini ini juga S3 Anggreni sedang sekolah S3 ini iya cari teks ya baik jadi kalau saya boleh cerita bahwa kalau yang saya rasakan ini Mas Agus sekolah S3 dengan sekolah S1 itu lebih susah S1 ya karena pertama mata kuliahnya lebih banyak S1 betul kalau S3 mata kuliahnya yang kemarin saya ikuti hanya 14 mata kuliah kalau tidak salah ya di dalam menyelesaikan kuliah S3 ini kan ada syarat harus hadir 75% dari setiap perkulian kemudian kemudian harus mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosennya kemudian yang ketiga harus aktif di dalam setiap perkulian kemudian kemudian harus mau selalu memberikan masukan atau diskusi dengan dosennya nah Alhamdulillah dosen saya kemarin itu dosennya baik-baik semua ya dan dosennya sangat memberikan pimpinan yang luar biasa jadi Alhamdulillah semuanya bisa memberikan nilai yang terbaik buat saya ya kuncinya itu ya itu Mas Agus baik Mbak Anggrini sukses untuk S3-nya terima kasih berapa tahun waktu itu menyelesaikan S3-nya dokter tiga tahun lima bulan aduh luar biasa tiga tahun kumlot ya selamat ya terima kasih ada lagi yang sharing Mbak Anggrini cukup cukup itu terima kasih ini yang dari Bali ini ada nih Pak Ngurah Kadek ini pemerhati hewan beliau punya di rumah itu punya macam-macam ini hewan ya kuda anjing kucing kambing lengkap beliau pemerhati ini dia juga termasuk penggiat EFT ini beliau pengen doa nih saya ingin Indonesia ada hak asasi hewan tolong didoain Alhamdulillah ini sudah sudah menjadi harapan kami Mas Agus ya jadi BBBDH ini sekarang sedang memberikan program yaitu ayo ke dokter hewan ya ayo ke dokter itu sebenarnya dalam rangka mensejahterakan hewan jadi kita mengajak masyarakat kalau hewannya sakit jangan diubati sendiri tolong hewannya dibawa ke dokter hewan supaya hewannya mendapatkan penanganan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan nah ini merupakan program BBBDHI dan sekaligus BBDHI juga akan menelajarakan sebuah program untuk bagaimana program mensejahterakan hewan di Indonesia bagaimana cara memelihara hewan yang baik dan benar harus diberi makan diberi vaksin ini merupakan kampanye dari kami dari BBBDHI itu mas Agus siap ini silahkan Bang Uti Bang Uti ya silahkan dibuka langsung ya mengga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Bang Uti Waalaikumsalam Waalaikumsalam tadi pertanyaan di chatnya sudah dibahas ya ada beberapa sudah sudah dibahas tapi ada tambahan silahkan Bang Uti ya silahkan baik ini apresiasi dan penghargaan untuk Bang Mun ya Bang Mun ini terima kasih boleh Bang Mun Bang Mun yang menangani yang memiliki perikehewanan tapi pekerjaannya menangani manusia terlalu banyak itu kan sesuatu yang berlebih jadi penghayatannya jadi bukan hanya perikemanusiaan tapi perikehewanannya kuat kan begitu seorang dokter hewan itu atau yang semodel Pak Agus itu kalau mengobati hewan kalau menurut saya kalau kita datang ke dokter begitu mau berobat ditanya sama dokternya kadang-kadang tidak dipegang cukup dengan pertanyaan tapi kalau mau mengobati hewan kan kita juga harus bertanya sebenarnya kepada hewan bahasa hewannya dengan dikuasai oleh Pak oleh seorang dokter hewannya nah inilah kelebihannya perikehewanannya sangat kuat gitu jadi tadi saya bertanya itu karena yang disampaikan pada saat penjelasan tadi banyakannya doa kan saya kira setiap orang pasti berdoa persoalannya kan ada yang dirasakan dikabulkan dengan tidak nah seolah-olah kalau yang tadi dicontohkan pengalaman Bang Muni ini Alhamdulillah bersyukur selalu dikabulkan jadi kan ada sesuatu yang sikap atau apa sebenarnya sesungguhnya kiatnya sehingga doa kita itu dikabulkan dan apalagi di dalam apakah ini doa dulu atau berdoa dalam rangka mengatasi masalah yang kalau boleh tahu pernahkah ada masalah yang membuat stress mouse moon sehingga dengan kita berikhtiaan dan berdoa itu menjadi terpecahkan yang yang barangkali yang ekstrimnya seperti itu karena ini yang patut dicontoh dari pengalaman yang dialami oleh Bang yang menarik sekali terima kasih ini kesuksesannya baik baik saya langsung jawab ya Mas Agus silahkan silahkan terima kasih Bang Oti Bang Oti Tilan salam kenal ini Bang Oti salam sukses sehat selalu dia penggiat perikanan itu beliau dosen perikanan oh aduh dokter juga perlu banyak belajar ini Bang Oti kalau punya pasien ikan selalu mati ikan supaya nyambung sama-sama hewan sebenarnya jadi pertanyaannya sangat bagus ya jadi bagaimana doa-doa itu dikabulkan itu mulanya dari mana sih sebenarnya gitu ya Pak Oti jadi begini kita ini saya selalu ingin melayakkan di depannya Allah melayakkan sebagai seorang hambanya seorang ciptaannya layak enggak sih aku ini jadi ciptaannya Allah meskipun kita sudah yakin kita ini ciptaannya Allah tapi layak enggak ya kasarannya kalau bahasa gampangnya begini saya seorang anak Bapak Pak Oti seorang Bapak saya ingin memohon kepada orang tua saya sesuatu hal yang sekiranya orang tua ini akan menuruti permintaan saya nah pasti saya harus membuat senang dulu dong orang tua saya saya harus membuat bangga dulu dong orang tua saya sehingga pada saat saya meminta kepada orang tua saya akan dituruti bahasa kasarannya saya tidak boleh nakal nah kalau nakal ngapain kamu tak beliin motor orang kamu begini begini pasti nah demikian juga dihadapan Allah kakak kakak mas mas mari kita sama-sama melayakkan diri menjadi ciptaan menjadi hambanya Allah berarti berarti apa ikuti itu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah jangan dilanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah artinya agar kita ini menjadi ciptaan Allah yang layak untuk berdoa dan dikabulkan oleh Allah ini yang saya pahami Pak Mas Oti jadi ini yang saya lakukan jadi seperti anak saya mau minta apa aja saya kasih kalau dia orang anaknya baik sekolahnya baik tidak nakal bahkan kalau saya tidak memberi saya merasa berdosa Pak kapan makan siang lagi keluar ayo ayo kapan nah contohnya seperti itu misalnya Pak aku pengen beli ini yaudah kamu beli dan tidak pernah insyaallah ditolak oleh orang tua karena dia melayakkan diri sebagai anak yang baik nah saya yakin Mas Onti pun seneng dong kalau punya anak yang seperti itu kita tidak perlu bercapek capek tapi anak anak kok baik sekolahnya pinter setiap semesteran IPK nya tiga kita kan bahagia Pak Mas Onti jadi kalau sampai dia hanya minta Pak beliin laptop ya Allah ya Robi ya ayo ayo beli Pak ini tasku sudah rusak ya ayo beli gak pernah kita tolak Pak Onti nah demikian juga dengan Allah ya Allah aku pengen pergi umrah lagi tolong beri kemudahan aku mendapatkan rezeki ya Alhamdulillah tidak pernah tahu rezeki itu dari mana karena kita tidak pernah menyekutukan Tuhan kita tidak pernah pergi kepada orang paranormal dukun macam-macam karena Allah akan cemburu kalau kita berdoa kepada orang kepadalah orang zat lain maka kita harus sudah yakin bahwa Allah itulah tempat segalanya titik tidak ada komanya kamu senang kamu susah kamu bahagia kamu sedih itu hanya kembalinya kepada Allah nah oleh karena itu mas dan mbak semua yang Alhamdulillah hari ini bisa hadir yuk kita mengacah kita becermin sudah layak kah kita ini menjadi hambanya Allah menjadi ciptaannya Allah kalau belum layak ya malu malu ya malu karena kita tidak pernah terlepas dari nikmat-nikmat Allah nikmat-nikmat itu seolah-olah dianggap biasa karena sudah terbiasa menerima nikmat tapi kalau sudah merasakan betapa nikmatnya oksigen itu itu berarti Anda harus terbenam dulu di air baru merasakan di air tidak bisa ada oksigen nah itu baru merasa nikmat ternyata ternyata ini memberi nikmat yang luar biasa yang tidak pernah diperhitungkan oleh Allah sendiri kita tidak mau merasakan apakah kamu akan merasakan nikmatnya melihat dengan sempurna maka pada saat Anda kemasukan debu satu titik saja itu sudah merasakan tidak nikmat nah ini hal-hal ini tidak perlulah Allah mencoba pada kita betapa nikmatnya kita bangun tidur langsung bisa berdiri apakah kita mau dicoba bangun tidur tidak bisa berdiri nah makanya Alhamdulillah Rasulullah kita kan sudah mengajari sebelum tidur ya kamu berdoa setelah bangun tidur ya kamu berdoa ini untuk menunjukkan apa kita merasakan nikmat yang diberikan kepada Tuhan kita gitu Mas Ponti moga-moga ini bisa sharing ya saya mohon maaf lo ini tidak menggurui tapi sayangnya sharing apa yang kita lakukan seharian demikian mungkin Mas Oti sangat sangat baik sekali dan mengugah kita semua mengingatkan kita Pak begitu ya dari pengalaman itu cuma apakah pernah timbul kesadaran atau menyadari bahwa kenikmatan yang diberikan doa yang dikabulkan itu diwaspadai atau diantisipasi sebagai cobaan begitu nah supaya tidak tergelincir bahwa itu kita kan cobaan ujian itu bisa saja bukan hanya kesedihan sakit tapi juga kenikmatan kebahagiaan supaya tidak tidak tergelincir artinya terlena dengan itu betul apa sebenarnya yang itu itu Pak kalau yang itu yang saya lakukan Pak Oti kenikmatan itu kan saya sudah sampaikan di depan harus disyukur aslinya kita harus ridho ridho itu yang diberikan Allah itu harus diterima itu namanya ridho beda dengan ikhlas kalau ikhlas ini saya memberi itu saya harus ikhlas kalau Allah memberi maka kita harus ridho sehingga tidak ada istilah kok cuma dikasih lima sih saya kan maunya sepuluh nah itu kan berarti tidak ridho ya kan sekarang misalnya kita sudah dikasih mobil satu kok cuma ini aku pengen yang itu itu berarti tidak ridho ya jadi kuncinya bersyukur 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 dan ridho dengan pemberian Allah jadi di dalam perjalanan hidup saya ini kan saya juga punya penyakit ya ada penyakit tekanan darah tinggi penyakit diabetes tapi setiap sholat saya ya Allah saya ridho dengan apa yang kau berikan padaku dan aku yakin kalau ini lebih baik bagi aku ya aku akan terima dan kalau memang ada yang lebih baik ya mohon engkau ridho sembuhkan penyakitku nah ini yang harus ada di dalam konsep manusia pokoknya kalau kita itu ngeyel kasarannya sama Tuhan nah itu berarti tidak ridho tidak ridho kalau ngeyel sama Allah makanya hidup ini biar semeleh bahasa Jawanya ya harus ridho dengan apa yang telah dibagikan kepada Allah bukan berarti kita menyerah ya tapi kita tetap harus ikhtiar dengan usaha-usaha kita dikasih penyakit bukan berarti terus pasrah ya wis lah aku mati ya rapopo kasarannya gitu tidak boleh tetapi kita sebagai manusia harus berikhtiar ikhtiar ikhtiar kemudian tawakal yaudah kalau udah ikhtiar kok Allah memberinya seperti ini yaudah terima kasih Allah engkau telah dan aku ridho dengan pemberian ini kalau mau semeleh tapi kalau ngeyel terus sama Tuhan dia gak semeleh hidupnya semeleh kalau bahasa Sunda apa ini orang Sunda rupanya orang Sunda orang Sunda beliau Sunda tulen orang Sunda tulen orang Sunda tapi gak tau ya bahasa semelehnya Sunda itu apa gak tau tapi tapi ngeh ya tentang semeleh tau ya tau ya mengerti mengerti terima kasih terima kasih terima kasih ini ada Mbak Tunarsih ini terima kasih sharingnya dokter apakah doanya itu terus menerus dia bertanya mestinya sampai terkabul atau bagaimana maksudnya begitu baik jadi ini kan tips berdoa ya jadi begini Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah kalau orang Islam itu kan lima kali Insya Allah sholatnya ya minimal lima kali sehingga Allah sudah menjanjikan kepada kita berdoa lah kepadaku waktu berdiri berdoa putus putus masuk ada gangguan masih belum kedengeran ya oke sekarang oke siap oke baik jadi Allah sudah mengatakan berdoa lah kepadaku pada saat kamu berdiri berbaring maupun tidur ya artinya doa itu kapanpun boleh dipanjatkan ya dan doa itu tidak cukup sekali ya tidak cukup sekali doa itu harus terus menerus contoh kasusnya ini Mas Agus sebelum rumah PDHI itu terwujud saya itu hampir setiap sholat tidak pernah lepas memohon kepada Allah ya Allah ini duitnya baru 900 juta kapan bisa dipenuhi menjadi 1 miliar ya Allah moga-moga bulan Oktober nanti duitnya sudah 1 miliar itu setiap hari saya itu ngomong seperti Mbak Anggreni tadi kayak anak kecil ngomong sama ibunya memintanya itu ya kan Mbak Nur tadi kan seperti kepada ibunya artinya ya Allah pokoknya merengek merengek terus merengek terus sampai doa itu dikabulkan begitu dikabulkan yaudah sujud syukur ya Allah terima kasih engkau telah berikan harapanku ini terwujud misalnya nah ini juga harus disampaikan kepada Allah terima kasih ya Allah terima kasih engkau telah luluskan aku misalnya karena semua itu yang di dunia ini yang terjadi tidak ada satupun yang bukan atas izin daripada Allah itu Mbak support tunar sih tunar sih tunar sih makasih jadi minta jangan cuma sekali kalau sekali enggak ya kalau sepanjang waktu panjang waktu dan tidak tidak bayarkan doa itu gratis ya mimpi gratis doa juga gratis ya baik ini ada beberapa menit untuk sebelum kita akhiri silahkan ada satu lagi penanya yang langsung open mic silahkan ada satu lagi silahkan yang mau berbagi ini sifatnya kita berbagi karena ini kelompok pembelajar kita ada yang mau berbagi silahkan atau mau bertanya saya kasih kesempatan satu kali open mic silahkan oh ini Mbak Angkreni lagi dia ada lagi yang pengen ini bertanya ini ini ada ini Mbak Angkreni tanya lagi apakah ada amalan khusus seperti Ziki dan lain-lain gitu ya terus terang gini ya ya terus terang begini ini dalam hal seperti itu kalau yang saya lakukan itu hanya doa saya ya ini saya berbeda dengan dengan istri saya kalau istri saya itu ahli dikit ya kalau saya yang saya lakukan itu hanya setiap kali setelah sholat ya karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa setiap kali sholat itu harus berdoa itu yang saya lakukan ya jadi kalau saya setelah sholat saya selalu bicara saya selalu berdoa astagfirullahaladzim 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 Allahumma fili wali-wali daya farhamdul makamah rubayani suhiroh itu selalu karena saya selalu mendoakan orang tua saya ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tua saya doa dosa bapak saya dosa ibu saya dosa leluhur-leluhur saya itu selalu tidak pernah putus yang selanjutnya adalah ya Allah limpahkanlah rezeki yang halal kepada keluarga ku berilah kemudahan semua urusan-urusanku berilah kemudahan semua usaha-usahaku dan rizuilah keluarga ku menjadi keluarga yang sejahtera berilah kemudahan kepada anak-anakku yang sedang belajar diberi kemudahan untuk belajar yang sudah bekerja diberi kemudahan menjalankan pekerjaannya kemudian berilah kenikmatan kepada keluarga ku berilah kesehatan kepada anak dan istriku itu yang selalu saya panjatkan setelah berdoa setelah sholat jadi saya tidak menggunakan amalan-amalan mesti baca ini seribu kali baca ini seratus kali saya tidak lakukan itu yang saya yakinin adalah kita diberitahkan oleh Rasulullah berdoa lah setiap setelah kamu setelah selesai sholat utama sholat wajib itu mas Agus jawabannya terima kasih sudah bisa menjawab ya Mbak Angger ini ya baik sebelum berapa menit kita akhiri ada lagi yang mau open mic sekali lagi oke mau tutup ya baik kalau begitu warungnya mau tutup baik mohon maaf ini kan ada kita ingin terus sebenarnya baik kita sudah tepat jam 9 lebih 1 menit baik terima kasih Mas Moon sebelum diakhiri ada closing untuk closing statement begini pertama bersyukur kepada Allah Tuhan Maha Esa hari ini kita bisa berjumpa pada satu event yang sangat luar biasa terus terang saya baru sekali ini Mas Agus sharing disini mengatasi sedikit grogi tapi itu pertama bersyukur pada Allah dan ini adalah bukan kita mau tapi ini sudah diatur oleh Allah oleh Tuhan kita tidak mungkin kejadian ini terjadi tanpa izin dari beliau dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua saya hanya menginginkan kepada para saudara-saudara yang hadir pada hari ini bahwa Allah adalah satu-satunya tempat untuk kita meminta dalam biar kita selalu sukses di dalam perjalanan kehidupan di dunia dan insya Allah sukses menuju perjalanan kehidupan yang abadi yaitu di akhirat nanti kita sama-sama berdoa semoga yang hadir pada hari ini semuanya bisa ketemu lagi di janah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rubah amin terima kasih bila ada kata yang salah itu saya sebagai manusia dan apabila ada kata-kata yang benar itu semuanya karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala wabila itofek wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala